Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel youtube Dada Nandar Nah hari ini hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 jam 17 lebih Kali ini saya berada di Gado Bangkong Nih terlihat di belakang stasiun kereta lokal Bandung Raya Sedang dibangun nih di Gado Bangkong Jadi untuk stasiun kereta lokal KI dari Padalarang sampai Cicalengka Sekarang sedang dibangun besar-besaran dan sebagian besar sudah selesai Termasuk yang di Gado Bangkong ini sedang dibangun Tuh sudah lantai 2 sudah terlihat Oke mari kita lihat dari udara dan seperti biasa Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube Dada Nandar Untuk video-video seputar kereta cepat, kereta KI dan infrastruktur lainnya Oke let's go mari kita lihat dari udara Sebentar lagi juga ada kereta cepat lewat daripada larang ke arah Bandung Oke kita lihat dulu ke udara Sebentar lagi ada kereta cepat lewat Wih mantep sekarang Pokoknya di era pemerintahan sekarang Infrastruktur per kereta apian Benar-benar sedang dibangun, sedang dibenahi, sedang direpitalisasi Karena ke depan transportasi berbasis rel sangat penting sekali Untuk mengurangi kemacetan Oke teman-teman sebelum mantau stasiun padalarang dari jarak dekat Sebentar lagi ada kereta cepat lewat dari arah stasiun padalarang Nah kereta cepat sudah terlihat melintas ke arah sini Mantap ini Masuk tanah sebelas ke arah Cimahi untuk kemudian ke arah Bandung Oke sekarang mari kita lihat Pembangunan stasiun kereta lokal Bandung Raya Nah lantai dua sudah Mulai berdiri Oke kita mendekat Turunkan dulu ketinggian Nah seperti ini teman-teman Stasiun kereta lokal Bandung Raya Sekarang yang lagi dalam proses pembangunan itu Gado Bangkong, Cimahi, Cimindi, Andir, Ciroyom, Bandung sudah Cikudapateh belum Kiara Condong sedang Dan sebagian sudah selesai Gedebage sudah selesai Cimekar sudah selesai Ranca Ekek sudah selesai Haur Pugur dan Cicalengka sedang berproses Seperti di Gado Bangkong ini Jadi nanti bahkan kabarnya pun Jalur kereta lokal Bandung Raya ini Akan dielektrifikasi Mantap sekali Nah teman-teman seperti ini Ini lantai duanya nih Oh Peronnya kesana tuh Ini peron Sisi utara sampai sini Sisi selatan nanti sampai sini nih Oh enggak Sisi selatan sampai sana tuh Oke kita lihat ke arah barat Sampai ujung peron Oh Tuh Peronnya tuh Ini nih Peron sisi utara Sudah seperti ini nih Nah ini Yang kanan peron sisi utara Yang kiri peron sisi selatan Oh mantap Ini sepertinya sekitar tiga bulan lagi selesai lah Mungkin Ya bulan Maret lah Sebelum Sebelum puasa mungkin selesai ini Sebelum Ramadan Nah itu ujung peronnya Oke balik lagi kesini Wah bakal megah nih Stasiun Gadu Bangkung Ini Stasiun Gadu Bangkung ini Lebih Mirip yang di Cimekar Enggak ada Jalur peronnya Karena lahan sempit Yang paling besar itu Yang di Cimahi Bandung Mas sudah tentu Cimahi Terus Kiara Condong Ranca Ekek Cicalengka Yang besar itu Oke kembali lagi ke Sini Nah seperti ini Ini bagian atasnya teman-teman Sudah ada ruangan-ruangannya Ini biasanya Ada musola yang di atas Ada toilet juga Oke mantap Mudah-mudahan lancar Repitalisasi Atau Pemenahan infrastruktur Perkereta apian Di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa ini Sudah punya kereta cepat juga Dan mudah-mudahan Di daerah lain pun Di luar Jawa Dibangun juga Yang sekarang sudah dibangun Sebagian yang Jalur Makassar pare-pare Sebagian sudah dibangun Oke sambil turun Lihat lagi Ke arah bangunan Nah ini Sambil turun Nah seperti ini Teman-teman Oke mundur Sini Mantap Tambah ini Tambah nyaman Naik kereta api Di Bandung Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton